Memanfaatkan situasi sepi dan hujan, seorang pria di Medan Sumatera Utara nekat berbuat cabul terhadap seorang wanita. Pelaku juga merebut dan menjual ponsel milik korban. Inilah aksi begal payudara yang terjadi di kompleks pertokohan MMTC, Kota Medan Sumatera Utara. Memanfaatkan suasana hujan dan kondisi yang sepi, pelaku mengincar korban yang merupakan seorang mahasiswi. Selain melakukan serangan seksual kepada GI, pelaku juga menggasak telepon genggam seharga 3,5 juta rupiah milik korban. Meski melawan, pelaku berhasil membawa kabur barang berharga milik wanita 18 tahun ini. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Percut, Seituan. Aparat Polsek Percut, Seituan, Medan, akhirnya menangkap Hendra Saragi, pelaku begal payudara. Buruh harian ini dibekuk tanpa perlawanan saat bersembunyi di indekos seorang temannya. Terima kasih telah menonton. Informasi, pelaku baru satu kali itu saja, tapi kita masih melakukan pendalam. Hendra diganjar pasal 365 tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.